Pemerintah menggelontorkan anggaran untuk penyelenggaran pemilu 2024 ke KPU RI sebesar 70,5 triliun rupiah. Anggaran ini dikucurkan dengan skema multi-years, di mana Kabupaten Majalengka diberikan anggaran untuk mengelola keuangan negara pada pemilu tahun 2024 berkisar 60 miliar rupiah. KPU Kabupaten Majalengka selain koordinasi masalah pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan badan ad hoc, serta pendistribusian logistik pemilu. Saya sampaikan ini salah satu wujud integritas ya, integritas dari penyelenggaran pemilu saya kira. Jadi salah satunya adalah puntabilitas, pertanggung jawaban keuangan maupun nanti pendistribusian logistik. Yang penting tercatatkan dengan baik, teradministrasikan dengan baik, sehingga apa yang sudah dirisanakan oleh pemerintah pusat melalui penyelenggaran pemilu ini, karena dari APBN ini bisa dipertanggung jawabkan. Kedekatan kerja dan sinergi antar lembaga penyelenggara pemilu penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggara pemilu. Dengan adanya rapat koordinasi ini, diharapkan akan tercipta kerjasama yang baik antara KPU dengan badan ad hoc yang berdampak positif terhadap berlangsungnya demokrasi dan kualitas penyelenggaraan pemilu di tingkat daerah. Banyaknya memang di 2023 dan 2024 ya. 2024 ada Januari dan 2024. Dan itu maka karena mengelola anggaran yang sedemikian besar, sekiranya pembinaan atau pembekalan impak terkait dengan pengelolaan keuangan ini harus betul-betul dipahami oleh semuanya. Ada penyelolaan yang mudah-mudahan ini juga nyampe, tidak hanya dipahami oleh Ketua PPK, tapi kemudian juga Sekretarisnya, PPK ataupun Keputatan Kajianis. Edward Spendi, Kabupaten Majelengka, Jawa Barat, melaporkan untuk JTV Network.